Halo semua, kembali lagi di channel Bambang Tri. Di video kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengganti EMMC Redmi Note 2 ke 64GB. Video ini hanya untuk memperlihatkan saja ya, tidak disarankan untuk mengikuti kalau kalian belum berbiasa untuk membongkar pasang ICBGA. Oke, kita jumpa. Terima kasih sudah menonton! 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 Baru kita berflux sedikit dan kita panaskan IMMC nya Jadi IMMC sudah menempel Dia juga digoyangkan akan kembali ke posisinya Seperti yang bisa kita lihat ya Seperti itu Nah itu sudah menempel Lalu kita dinginkan Kemudian kita bersihkan dengan thinner Supaya kotorannya atau sisa fluxnya terbuang Jangan takut kontret ya Karena thinner itu bukan pengantar Nah ini IMMC yang sudah terpasang Selanjutnya Kita akan isi dengan software ya Caranya kita tinggal memasangkan ini ke tulangnya Dan cukup memasangkan bagian soket bawahnya saja Lalu kita flash Caranya bisa kalian lihat Di video gampang banget cara install TWRP Flash dan IMEI Oke saya percepat saja ya Supaya memang hemat waktu Ini kurang lebih sekitar 7 menit ya Oke sudah selesai flashing nya Sekarang kita sambungkan socket LCD dan touchscreen nya Kamu bisa lihat cara memasangnya di video bongkar pasang Redmi Note 2 ya Terlengkap Nah sudah terpasang lalu kita pasangkan 3 baut Untuk mengetes hasil flashing nya ini ya Nah sudah terpasang Lalu kita pasang baterai nya Dan kita nyalakan handphone nya Ini kurang lebih membutuhkan waktu lumayan lama ya Karena pertama kali flashing biasanya 10 menit atau 15 menitan Oke sudah menyala Sekarang kita setting dulu sampai masuk ke menu ya Oke sudah masuk ke dalam menu Kita lihat sekarang internal nya Internal nya sudah berubah menjadi 64GB Ya sekian video dari saya Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa share Dan like video ini Dan jangan lupa subscribe ke channel saya Supaya kalian bertambah pintar Oke sekian video dari saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton